Terima kasih. Ada dua orang namanya Charlie sama Sony, dari bikin buat, 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 nah produknya tuh 3D printer, gue baru lihat 3D printer, dan gue habis haget, bahkan ya orang sekarang sudah bikin 3D printer, itu udah bentuknya 3 dimensi gitu. Dia bisa bikin prototype, lu bisa bikin dark feather, bikin dark star, lu bisa nge-print, ada orang nge-print kanuk, satu kanuk, hanya pakai 3D printer gitu. Jadi ini kebanyakan peluang, kesempatan, yang diduka oleh teknologi 3D printing ini gila-gilaan gitu. Tadi sempat ngebahas suatu bahan tentang di Indonesia, kita ini negara berkembang, tapi teknologi kita gak kuat. Apa ya, ciri negara berkembang itu kuat di teknis dan kuat di teknologi, itu yang mencirikan dan itu yang membawa. Dan akhirnya di situ juga, terutama di hardware kayaknya lemah banget ya. Sekarang orang lainnya itu gampang banget ya, bikin app, bahkan apa-apa bikin app. Jadi inovasi-inovasi yang di dalam screen gitu. Sedangkan membuat screennya sendiri itu gak hanya bisa di dalamnya aja, itu udah-udah bisa jadi masalah ya. Masih dikasih 3D printer, mahasiswa di Windows UVM, mahasiswa, yang ingin terasih tapi mau segera demok. Bahkan apa ya, gak bisa menyambungkan 3D printer tadi dengan 3D printing teknologi. Apa yang didemokan tadi gitu ya membawa, membuka peluang, bikin produk, bikin prototipe, bikin inovasi segala macam. Itu gak, makanya kan gak bisa menyambungkan dengan course and ownership yang sedang mereka nonton. Menurut saya ya, entah mereka memang harus dipancing atau harus dibantu disambungkan, tapi kalau yang dibiarkan menurut gue bisa bahaya lah ini. Bisa bahaya, kita bisa benar-benar dikali sama bangsa-bangsa lainnya. Kita punya sumber daya alam, kita punya orang banyak, tapi teknologi bagian itunya tidak kuat. Jadi, ini mungkin, mudah-mudahan gue salah. Mudah-mudahan gue salah. Tapi jika tidak, ini bahaya. Mudah-mudahan kita bisa cepat-cepat membacakan masalah ini. Nah, balik lagi ke 3D printer, men, buat gue baru, gue baru lihat. Dan si 3D printernya tuh sekitar 80% itu diprint oleh 3D printer. Jadi 3D printer membuat mesin 3D printer. Harganya murah. Mungkin murah ya, atau enggak. Kayak printer Canon yang pakai scanner sama printer gitu, sama kopi, sama otokopi, itu aja harganya 3 jutaan. Jadi harganya 3 juta setengah, itu udah 3D printer. Maksudnya, ini artinya artinya print di kertas ini, bukan yang beli printer-printer, Bisa pakai kertas juga, bisa bikin prototipe juga. Tapi, outcome itu yang bisa dikeluar gitu. Gila, murah banget ya. Maksudnya, gue tadi ngebayang-bayangkan, apa aja kalau misalnya gue beli itu. Gue takut ini impulsif aja gue beli, terus enggak tahu mengapain. Karena tadi kendalanya, yang gue lihat kalau dibuat-duatnya. Tadi gue, aku worry kalau gue beli, gue enggak bisa ngedesain barangnya. Mau di printnya gitu, pakai softwarenya. Entar bajar lagi, segala wajib. Tapi, jadi enggaknya gue beli nanti, untuk gue pribadi atau proyek apapun nanti ke depannya. Ini membuka banyak banget uang untuk orang-orang bisa mengembangkan produk, mengembangkan pemecahan masalah. Sehari-hari yang dibutuhkan oleh umat manusia gitu. Lebih banyak lagi gitu, lebih luas lagi. Lebih peluangan tidak terbatas. Tadi yang punya projectnya gitu ya, yang jualan 3D printernya. Dia rencananya mau nge-print rumah, mau bikin rumah pakai 3D printer. Jadi, God bless you. lim ngang di hell ya. Boleh sabia kamu dengan abang? Alright, so now the printer is assembled. Now, the next thing we're going to do... Thank you very much guys, you guys can sit here if you want. The next thing we're going to do is give it some light. And we're going to print. 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati